DPR dan pemerintah telah menyepakati untuk menghapus aturan pemilihan Kepala Daerah, Pilkada, bisa berlangsung dalam dua putaran. Kesepakatan itu diambil dalam rapat lanjutan RUU Daerah Khusus Jakarta, DKJ, di Badan Legislasi, Baleg, DPR. Menikapi itu, analis politik dan Direktur Eksekutif Al-Jabar Strategik Indonesia Arifqi Chaniago menilai bahwa aturan baru Pilkada Jakarta yang tidak lagi dua putaran menjadikan bursa kandidat Cagup dan Cawagup Jakarta bakal lebih menarik. Arifqi menilai para kandidat nantinya hanya memaksimalkan untuk menang dari calon lain tanpa harus khawatir dengan persyaratan 50 persen plus satu. Pilkada Jakarta tetap menjadi sorotan publik meskipun Jakarta nanti tidak lagi ibu kota dan aturannya pilkadanya sama dengan pilkada lain. Karena siapa yang terpilih menjadi gubernur Jakarta bakal tetap berpotensi ikut bursa Pilpres 2029, ujar Arifqi dalam pesan yang diterima Tribunews.com, Selasa, 19 Maret 2024. Dari nama-nama yang muncul saat ini, Arifqi mencatat sejumlah tokoh yang bakal masuk bursa tidak jauh dari nama Anies Baswedan, Riza Patria, Ridwan Kamil, hingga Ahmad Sahroni. Bahkan, Arifqi mengatakan Basuki Cahayapurnama atau Ahok juga diperhitungkan. Arifqi mengatakan mau tidak mau para kandidat bakal memaksimalkan pilkada satu putaran untuk menang. Jumlah Tribun X Sekarang Menghadirkan Lokal Menjadi Indonesia